Kembali lagi bersama kami di Regia Finansia, kali ini kita akan membahas tentang saham Midi atau PT Midi Utama Indonesia Nah tahu sendiri ya, ini merupakan salah satu brand terkenal di Indonesia yang mau dibilang brandnya ini cukup bagus yaitu Alphamidi Nah Alphamidi, Alphama itu hampir sama Kemudian di sini kita lihat ini yang laporan keuangan kuartal pertama 2024 ya Jadi ini kita yang terbaru Kita langsung kita lihat apa yang segera ditemukan Di sini ada Prestige-nya yaitu Ruth Jantok Direktur yaitu Suantopopo Kemudian Makan Tola di Gedung Alphamidi, Janjalu, Sutera Barat di Alam Sutera, Tanggerang Nah ini kawasannya cukup bagus Kita lihat nanti apa yang kita temukan Di sini ada nomor teleponnya Kemudian ada alamat domisi di sesuai KTP juga Jadi bisa dilihat semua Misalnya mau tahu untuk yang Prestige tinggal di mana Nah bisa dilihat sendiri ya Di sini dikatakan nilainya itu jutaan Ini yaitu jutaan tapi bentuknya itu rupiah Oke kita lihat kasnya Kasnya ini sebenarnya agak cukup bagus Dari 326 miliaran Sekarang menjadi 412 miliaran Ini perbandingannya dengan yang tahun lalu ya Dari yang tahun lalu 2023 itu keseluruhan dibandingkan dengan yang Kuartal pertama 2024 Jika dilihat dari piutang usahanya Ini piutang usaha pun meningkat Kemungkinan besar penjualan meningkat Karena setelah kami ini Saham ini ini penjualannya agak terus meningkat Ini ya Ini persediaan kalau kita lihat di sini Dia juga meningkat cukup bagus 2,3 triunan menjadi 2,6 triunan Cukup bagus Tadi saya agak bagus sih Total aset lancarnya dari 3,1 triunan Sekarang menjadi 3,7 triunan Sebenarnya tidak mudah ya Untuk sebuah perusahaan mencapai aset Pertumbuhan aset yang cukup besar Namun kalau kita lihat dari Alphamide ini Atau Alphamide ini Ini sangat luar biasa untuk perkembangannya Total asetnya dari 7,7 triunan Sekarang menjadi 8,5 triunan Cukup bagus ya Nah dan jujur Jujur kalau kita lihat Memang sebenarnya ada beberapa orang Yang mengatakan bahwa Alphamide ini Lawannya Indomaret Tapi kita lihat lah ya Kita sekarang bahas tentang Alphamide dulu Jika lihat dari sini Ini untuk utangnya ini Agak meningkat juga Dari 62 miliaran Ini utang usaha ya Ini utang bank Utang bank dari 62 miliaran Sekarang menjadi 150 miliaran Untuk yang utang usaha Pihak ketiga Wah ini meningkat juga Dari 2,0 triunan Menjadi 2,3 triunan Lalu disini ada juga Total liabilitas jangka pendek Total liabilitas jangka pendek Sama dengan total hutang jangka pendek Jika dilihat dari sini Dia meningkat kurang lebih 500an miliaran ya Kurang lebih 500an miliaran Nanti kita lihat Apakah perkembangan ekuitas Ada seperti itu atau enggak Total liabilitasnya Dari 3,8 triunan Sekarang menjadi 4,4 triunan Nah berarti dia Kalau lebih meningkat 606 miliaran Kalau untuk yang total aset Ini untuk yang total hutangnya Tapi sebenarnya gini ya Walaupun hutang bertambah Itu bukan berarti Sebuah perusahaan itu Enggak bagus loh Nah Jadi yang penting itu Sebenarnya dia bisa Menjaga hutangnya Tapi dia bisa Meningkatkan ekuitasnya Sekaligus Membuat penjualannya itu Menjadi lebih baik Itulah yang sebenarnya Yang utamanya Jadi ini sebenarnya Prinsip berkesinambungan Prinsip bertahan hidup Kayak-kayak gitu ya Ini ada Ekuitas Ekuitas 3,9 triunan Sekarang menjadi 4 triunan Wah Ini memang Kalau kita lihat Pertambahan hutangnya Memang lebih banyak Tapi Setidak ekuitasnya Meningkat Dan kita lihat Penjualannya Apakah ada meningkat atau enggak Dan penjualannya Benar-benar meningkat Jika dibandingkan Dengan yang kota pertama Yang tahun lalu ya Yang 2023 Dia ada peningkatan Sebesar 700an miliaran Nah 700an miliaran Dari 4 triunan Menjadi 4,7 triunan Tetapi Dia disini Beban pokok pendapatannya Itu meningkat juga Jadi habis sama saja Laba brutonya Dari 1 triunan Menjadi 1,2 triunan Laba usahanya Kalau kita lihat Disini Laba periode berjalan Dari 117 miliaran Sekaligus menjadi 149 miliaran Jadi setidak Masih ada penambahan Setidak masih ada penambahan Paling 30 miliaran Gitu Tapi masih Oke lah ya Walaupun menurut kami Beban pokok pendapatannya Itu Agak cukup besar Namun Jika dilihat Apakah Beban pokok pendapatan Itu ada Sedikit berpengaruh Terhadap Kenaikan pendapatan Nah Itu enggak ada yang tahu ya Tapi mungkin Itu adalah Salah satu yang terbaik Yang penting Pendapatan bisa meningkat Laba bisa meningkat gitu Ini laba yang di Kepada entitas Itu bahkan 158 miliaran Cukup tinggi Kalau kita bilang Masih cukup oke lah ya Setidak ada peningkatan Penerimaan kas dari pelanggan 3,9 triunan Menjadi 4,6 triunan Mengapa? Karena tadi kan Kita lihat Penjualannya bertambah Otomatis Dia bertambah Pembayaran Kepala pemasok Wih Inilah Inilah Salah satu yang cukup bagus 3,6 triunan Menjadi 3,4 triunan Artinya apa? Dia Tadi labanya itu meningkat Laba meningkat Dan persediaannya Meningkat Dan Pembayaran kepala pemasok Meningkat Kemungkinan besar Dia itu labanya agak sedikit Berkurang Karena mereka Bayar untuk pemasok Jadi mereka membutuhkan Masa depan Imbangnya yang penting Barangnya ada Jadi bisa dijual kembali Bisa menghasilkan keuntungan Lebih baik Dan kita lihat dulu Ada dengan komisaris Ada Komisaris Budianto Joko Susanto Pestir Ruryanto Komisaris Independen Ada Direktur juga Ini bisa Dia disini Ada Endang Malawati Ada Afid Hermedi Dan lainnya Nah ini Kita Kita lihat Langsung Di Kas Dan Setara Kas Ini Kita skip Nah ini Sudah sampai Indikasinya Kalau kita lihat disini Dia ada penambahan Sekitar 50 miliaran Nah ini cukup bagus ya Tapi memang Dia agak cukup banyak Kasinya Nah totalnya Dari 326 miliaran Sekarang menjadi 412 miliaran Cukup oke Mereka paling baik Simpan di Bank Sentrasia Dari 57 miliaran Sekarang menjadi 76 miliaran Dan kemudian ada Bank Mandiri Bank Mandiri meningkat juga Bank BRI Meningkat juga Bank BNI Meningkat juga Bank BTM Meningkat juga Bank Sentrasia Meningkat Rata-rata Semua bank itu meningkat Nah Mengapa ini bisa terjadi Tentunya Kita tahu bahwa Ketika perusahaan Semakin bagus Semakin bekas Hasil Banyak cashnya itu Pasti meningkat Jika mereka Banyak mereka Tidak putar Ketempat lainnya Tapi saat-saat Kalau perusahaan besar Cashnya itu Ya cukup banyak Mereka memang Enggak putar sih Baik ada yang Dita untuk putar Ada yang enggak Ini disini Ada piutang usahanya Piutang usahanya Yang lebih dari 90 hari Pihak berhasil Agak dikit Pihak ketiga 5,9 miliaran Angkanya masih cukup kecil Masih cukup oke Cash flow-nya oke Persediaan Nah disini Bisa kita lihat Persediaan Tampaknya yang makanan ini Dia meningkat cukup besar Dari 1,23 Menjadi 1,5 Dari makanan segar Juga meningkat Dan produk Nomor makanan Juga meningkat Tapi yang paling banyak Kalau kita lihat disini Yang produk makanan Produk makanan ini Kayaknya Alat-alat kebutuhan Alat-alat kebutuhan Makanan Gila Kebutuhan sehari-hari Tepun Dan lain-lain gitu Nah ini tampaknya Yang paling laku ya Di Alphamidi ini Mungkin saja Karena untuk mencoba Kenaikan harga Atau gimana Gak ada yang tahu ya Tapi men cukup bagus Ini prinsip bisnisnya Ini ada aset tetap Nah ini aset tetap Bisa lihat disini Cibanya memang Seperti itu Untuk yang retail ya Retail itu Biasa kalau sudah Kan kebutuhan sehari Men Terus meningkat Kita tahu sendiri Ada inflasi Nah jadi Barang itu Kalau dia memang Kita beli Selagi murah Misalnya penjualnya Bilang kau beli ini Dapat diskon Beli sekarang Dapat diskon Nah apakah mau beli Nah pasti beli dulu Nanti baru kita jual Dan lain-lain Kayak gitu ya Cukup bagus sih Sebenarnya ini Untuk yang Dini bisnisnya ya Memiliki potensi Yang cukup besar Di masa depan Ini ada utang usaha Utang usaha Pihak berrelasi Nah ini Agak cukup kecil Kayak gitu Banyak Pihak ketiga Meningkat ya 2 triunan menjadi 2,3 triunan Nah semuanya lah Rata-rata oke lah ya Akun ini seluruhnya Membang hutan dalam Matawan rupiah Kepada para pemasok Nah ini kepada para pemasok Ini kepada para pemasok Kalau kita lihat Lebih dari 90 hari Gak ada Ini sebenar-benar Kalau kita lihat Cashflow ini Benar-benar bagus Bahkan mereka Terus menjaga Kredibilitasnya Ini saya cukup bagus sih Pusannya Dan disini ada Disebutkan untuk yang Pemegang sahamnya Tampai masih sama Disini dikatakan Kayaknya sama Dan PT Sumber Avaria Rijaya Sekitar 77% Lalu ada Direkturnya Presiden Direkturnya Paling banyaknya Untuk manajemen Presiden Direktur Yaitu Ruryanto Sebesar 0,42% Lalu ada Direktur Direktur Endang Dan Direktur Maria Yulianti Dan lain-lain Ini oke Cukup bagus Karena ini Memang merupakan Perusahaan yang bagus Tapi kalau kita lihat Disini memang Pemegang Besar sahamnya itu Dia masih ada PT Nah jadi Banyaknya Kalau pemegang PT itu Nah itu berarti Pegang Kebanyakan Suara disini lah ya Pendapatan Neto Nah terbukti Disini kita lihat Yang produk makanan itu Dia memasukkan Cukup banyak Pendapatan Sehingga Otomatis mereka Harus membayar Lebih kepada pemasok Untuk mendapatkan Stok Ataupun persediaan Ini cukup bagus Mereka harus jaga Cashflow Terus lancar Terus lancar gitu lah ya Disini ada Bebannya Beban gaji Oke meningkat Cukup bagus Dari 414 miliaran Menjadi 474 miliaran Distrib meningkat Karena penjualan meningkat Oke Penyusutan Wah ini penyusutan meningkat ya Beban distribusi meningkat Mungkin karena Sudah Sudah terlalu banyak ya Untuk yang cabangnya Perangnya Dan lain-lain Kalau disini Beban umumnya Gaji dan kesejahteraan karyawan Meningkat Cukup bagus juga Nah Jika diri Dari sini Mereka ada Pendapatan lainnya Penghasilan fee Meningkat Menjadi 19 miliaran Penghasilan Sewa tempat Meningkat Menjadi 16 miliaran Menurun Menjadi 16 miliaran Lalu TNV penelitian Ini berkurang Oke Pendaftaran produk Meningkat Nah ada yang tau gak Mereka dapat Pendaftaran produk Pendapatan dari Pendaftaran produk Sekitar 5 miliaran Nah ini ada yang Ngerti gak Ini sebenarnya Gimana nih Jadi kita bisa Sama-sama belajar Bisa tulis Di kolom komentar Tapi sebenarnya Kalau kita cari Dari internet Mungkin bisa tau juga Jadi sebuah bisnis itu Kita Kalau pahami lebih baik Ini lebih bagus Baikah Itu saja dari kami Sekian Terima kasih Saya investasi Terima kasih